Shalom, jemaat-jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Tidak terasa kita akan kembali ke bulan Desember di tahun 2021. Dimana di tahun 2021 ini tidak hanya sekedar Natal yang kita rayakan, tapi juga kembali Maranatha mengadakan event Maranatha Gospel Music Festival. MGM ini sudah diadakan di tahun lalu di tahun 2021 dan kembali lagi di tahun 2021 di volume kedua dengan lebih banyak peserta dan lebih besar lagi untuk menyambut kelahiran Sang Raja. Nah Bapak Ibu semuanya, saya berada di sini untuk menghimbau Bapak Ibu semuanya bahwa event-event yang kita adakan termasuk Natal bersama di tahun ini itu memerlukan biaya, memerlukan dana. Nah oleh karena itu saya menghimbau mengajak Bapak Ibu Jumaat semuanya untuk dapat turut berpartisipasi dalam memberikan dana berupa persembahan. Dimana persembahan ini kami akan adakan di setiap minggu Bapak Ibu menonton ibadah yang dapat Bapak Ibu berikan melalui scan QR Code berikut atau melalui nomor rekening yang terpera di layar Bapak Ibu. Saya menghimbau Bapak Ibu agar dapat memberi sumbangan dan tidak berapapun nilainya terserah, yang penting dapat turut serta untuk membangun, untuk menopang pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih. Shalom. Sampai jumpa. Haleluya puji Tuhan. Shalom saudara. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan yang baik, semua dalam keadaan yang luar biasa. Pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah online. Mari kita siapkan hati kita, kita siapkan hati kita, kita siap memuji dan menyembah dia. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk segala kebaikanmu atas hidup kami. Kami boleh bertemu kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Semua karena anugramu, semua karena kebaikanmu Tuhan. Kami siap untuk menyembahmu. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Mari semuanya tepuk tangan, kau yang ada di rumah. Karena kita percaya dengan Tuhan, kita dapat melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan. Mari semuanya, katakan. Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanku, kau pegang hidupku. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yesus kaulah raja dalam hidup kuasa berjaya untuk selamanya Hanya kau Tuhan sumber kekuatan kuasamu terjurah Bagi kustan biasa denganmu Tuhan Lakukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan Oleh kau yang ada di rumah tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Terima kasih Tuhan Yesus kami percaya kau ada di tengah kami pagi ini Mari jemaah Tuhan lebih lagi katakan Yesus kaulah Yesus kaulah raja dalam hidup kuasa berjaya untuk selamanya Yesus kaulah raja dalam hidup kuasa berjaya untuk selamanya Hanya kau Tuhan sumber kekuatan kuasamu terjurah Bagi kustan biasa denganmu Tuhan Kami kan berjalan Tuhan Dari kemuliaan sampai kemuliaan Selamanya Katakan selamanya Selamanya Mari dengan imanmu sekali lagi katakan Selamanya Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Saudakan Haleluya Shalom saudara Pada Voice of Pentecost kali ini Kita akan membahas mengenai pencurahan roh kudus Termasuk peristua Pentecostal yang banyak diperbincangkan dalam dunia kekristenan Setiap aliran dalam kekristenan memiliki pandangannya sendiri mengenai Pentecostal Insan Pentecostal percaya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan roh kudus Seperti yang ada dalam Alkitab Khususnya kitab kisah para rasul Masih terjadi sampai hari ini Dan dapat terjadi beberapa kali Ini termasuk pencurahan roh kudus itu sendiri Karya-karya dan mujizat yang dikerjakannya Banyak istilah pergerakan yang telah didefinisikan oleh para ahli Yang pertama Dr. Peter Wagner Dia menggunakan istilah third wave movement Di mana Azusa Street dikatakan sebagai gelombang pertama Gerakan karismatik sebagai gelombang kedua Dan pemulihan tanda-tanda dan mujizat sebagai gelombang ketiga Yang kedua Dr. Billy Wilson Presiden dari ORU Dan co-chair Global Empower 21 Menggunakan istilah fourth wave atau gelombang keempat Untuk menggambarkan kegerakan roh kudus masa kini dan masa depan Beliau menempatkan Azusa Street sebagai gelombang pertama Dan masa kini sebagai gelombang keempat Yang ketiga Yang ketiga Dr. Tim Hill General overseer dari Church of God, Cleveland, Tennessee Menyatakan visi bahwa amanat agung akan dituntaskan Dengan kuasa Pentecostal di masa kini Garis besar dari semua pembahasan di atas Mengenai pekerjaan roh kudus di masa yang akan datang adalah Amanat agung Tuhan Yesus Kristus Hanya bisa diselesaikan dengan kuasa roh kudus Karena itu kita sangat merindukan adanya lawatan roh kudus Yang secara luar biasa di masa kini dan yang akan datang Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo Juga mendapatkan visi dari Tuhan mengenai apa yang roh kudus akan Dan sedang kerjakan di masa-masa ini Yaitu yang disebut dengan Pentecostal ketiga Yang menarik untuk dibahas adalah Apa yang membedakan visi ini dengan yang diutarakan Oleh para hamba Tuhan Pentecostal karismatik lainnya Visi Pentecostal ketiga adalah keberlanjutan Dari peristiwa Pentecostal yang terjadi di kamar atas Yerusalem Sebagai Pentecostal pertama Berlanjut ke peristiwa di Azusa Street Sebagai Pentecostal kedua Dan sekarang kita ada pada masa Pentecostal ketiga Kita perlu memperhatikan ciri-ciri dari Pentecostal yang pertama Sebagai indikator dalam menganalisa berbagai kegerakan roh kudus yang terjadi Semenjak Yerusalem sampai hari ini Ciri-ciri yang dikatakan sebagai peristiwa Pentecostal adalah Pertama, bersifat masif, ekspansif, dan multi etnis Di dalam kisah Rasul pasal yang kedua ayat 8-11 Orang Yahudi diaspora dan mereka yang tinggal di Yerusalem Datang dan menghadiri kejadian Pentecostal itu Tercatat juga ada orang kreta dan orang Arab ada di sana Saat pertobatan dan penuaian terjadi di Yerusalem 3.000 orang bertobat dan gereja mula-mula pun bangkit Yang kedua Penekanan terhadap bahasa roh atau glosolalia Dan manifestasi kuasa roh kudus Di dalam kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat Ketika para murid dibaptis roh kudus Maka mereka mulai berkata-kata Dengan bahasa-bahasa lain Seperti yang diberikan roh kudus kepada mereka Lukas menekankan Apa yang terjadi dalam kisah Rasul pasal yang kedua Sebagai model untuk pencurahan roh kudus pada zaman itu Dan juga zaman selanjutnya Kita melihat ini Di dalam kisah Rasul pasal 10 ayat 46 Dan 19 ayat yang keempat Kata glosais yang sama juga digunakan Sepanjang kisah kitab kisah Rasul Kita melihat Bagaimana roh kudus menyertai kesaksian Dan pemberitaan firman Dengan tanda dan mujizat Yang ketiga Memiliki korelasi langsung Dengan penuntasan amanat agung Ketika Petrus berkotbah Di depan orang-orang Yahudi Dan penganut agama Yahudi itu Dia menutup dengan tantangan keselamatan Dan 3.000 orang bertobat Sejak itu pemberitaan Injil merebak Ke berbagai penjuru dunia Berdasarkan ketiga ciri-ciri tersebut Maka kita dapat melihat Apakah kegerakan-kegerakan tertentu Dalam sejarah kekristenan Dapat dikatakan sebagai peristiwa Pentecostal Banyak kegerakan oleh roh kudus Terjadi dalam sejarah kekristenan Ada di Sweden Ada di Australia Inggris Jerman Dan lain-lain Namun Kegerakan-kegerakan luar biasa tersebut Hanya memenuhi satu atau dua Dari tiga ciri-ciri peristiwa Pentecostal Barulah peristiwa Azuzastrid Yang menunjukkan pemenuhan Dari tiga ciri-ciri peristiwa Pentecostal tersebut Jadi Ada satu perbedaan Antara kegerakan Antara kegerakan Dengan peristiwa Pentecostal Di dalam satu kegerakan Roh kudus bergerak untuk satu maksud Tujuan, wilayah, dan bangsa tertentu Namun dalam peristiwa Pentecostal Maka tujuannya adalah untuk memenuhi Ketiga ciri-ciri yang ditunjukkannya Melalui peristiwa Pentecostal pertama Dan kedua Bagaimana dengan Pentecostal ketiga? Visi ini disampaikan pertama kali Di Empower 21 Kongres Asia 2013 Dan kembali ditengkankan Pada Empower 21 Kongres Asia 2018 Pentecostal ketiga sudah diterima Begitu luas oleh bangsa-bangsa Pada saat itu tercatat Ada 44 bangsa yang hadir Untuk menerima dari roh kudus Mengenai adanya Pentecostal kembali Yaitu Pentecostal ketiga Dan mereka masing-masing Membawa api itu kembali Ke bangsa mereka sendiri Pengakuan juga datang Dari komunitas Kristen Dari berbagai aliran kekristenan Terhadap Pentecostal ketiga Secara global Sekarang kita memahami Apa yang menjadi kerinduan Dari visi Pentecostal ketiga Ini adalah kerinduan Agar apa yang terjadi di Yerusalem Pada awal abad pertama Dan Azuzastrid Pada awal abad ke-20 Terjadi lagi Dengan lebih dahsyat Dan besar Sekarang Gereja tidak lagi terpetak-petakan Atas dasar suku atau wilayah Umat Tuhan Mengalami baptisan roh kudus Dengan tanda awal Berbahasa roh Dan manifestasi kuasa roh kudus Menyertai mereka Sehingga dengan demikian Amanat agung Diselesaikan Ini yang seharusnya Menjadi visi dan kerinduan Dan semua orang Yang menyatakan dirinya Sebagai murid Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Tuhan hadir Tuhan hadir di bahit kudusnya Saat umat mencari wajahnya Berseru berdoa 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 Dan menikmati kehadirannya Oh hadiratmu Memenuhiku Hadirat kudusmu Penuhi baikmu Dan ku tersungguh menyembamu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Tuhan hadir di baik kulusnya Saat umat mencari wajahnya Berseru, berdoa, bersujud, menyembam Dan menikmati kehadirannya Katakan Tuhan mau dan Tuhan mau dan lekat dengan umatnya Yang datang dengan segenap hatinya Berseru, berdoa, bersujud, menyembam Dan menikmati kehadirannya Hadirat, hadiratmu memenuhiku Hadiran kudusmu menuhi baikmu Dan ku tersungguh menyembamu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Katakan hadiratmu Tuhan Yang ku tersungguh menyembamu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Dan ku tersungguh menyembamu Tuhan memenuhiku Hadirat, hadiratku memenuhiku Hadirat kudusmu menuhi baikmu Dan ku tersungguh menyembamu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Dan ku tersungguh menyembamu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Katakan yang kami nampak Jesus Yang ku nampak hanya ke... Sekali lagi dengan iman Katakan Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Mari sembah Tuhan kita Yang kami nampak hanya kemuliaanmu Yesus Di dalam hadiratmu Di dalam hadiratmu Ada kesembuhan Ada pemulihan Hadiratmu Hadiratmu Mari kau yang ada di rumah Sembah Tuhan Mari akan suaramu Sembah dia Mari kau yang sudah bisa berbahasa roh Sembah dia di dalam roh Di dalam hadiratmu Di dalam hadiratmu Jesus Jesus Halelu Halelu Terima kasih 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 Lagi sekali lagi sambil angkat kedua tanganmu Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan pujian bagimu Tuhan namamu, namamu besar Dan layak dikuji Nyanyi pujian bagimu Tuhan pujian bagimu Tuhan namamu besar Dan layak dikuji Katakan namamu besar Tuhan Namamu besar Dan layak dikuji Sekali lagi dengan imanmu Katakan namamu besar Namamu besar Dan layak dikuji Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini Sebab hanya engkau yang layak kami puji Tuhan Sebentar kami akan dengarkan firmanmu Tuhan Terima kasih Tuhan Kau berkati setiap kami Kau urapi setiap kami Tuhan Biar kami bukan hanya menjadi pendengar firmanmu Tuhan Tapi kami boleh menjadi pelaku firmanmu Tuhan Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Mari kita yang siap dengar firman Tuhan Sama-sama katakan Amin Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Jemaatnya yang dikasih Tuhan Selamat berjumpa kembali di minggu kedua pada bulan November Tidak terasa di bulan November 2021 ini Kita sebentar lagi mengakhiri Tahun 2021 Bapak Ibu mari kita terus Minta sama Rok Kudus tuntunannya Khususnya di akhir dari akhir tahun ini Mari kita minta Rok Kudus mengurapi kita Kita berdoa terlebih dahulu Bapak yang baik Kami mengucap syukur untuk pagi siang hari ini Terima kasih Tuhan Kau mengurapi semua anak-anakmu Baik yang ada di studio Baik juga kami yang ada di rumah kami masing-masing Juga untuk hambamu ini terlebih Tuhan Kiranya boleh menyampaikan isi hatimu Urapanmu mengalir memenuhi Seluruh kehidupan kami semua Biar melalui kebenaran firmanmu Yang logos ini boleh berubah menjadi remah Dan firmanmu ini boleh Tuhan memberikan understanding Memberikan satu tuntunan yang lebih spesifik lagi Mari Rok Kudus Biar Tuhan sendiri yang mengurapi Menurut tidak bibir hambamu Sembunyikan hambamu dibalik salibmu Sehingga seluruh kebenaran firmanmu menjadi remah Berakar bertumbuh Berbuat dengan berlipat kali ganda Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Bapak Ibu mari kita lihat dari 2 Timotius 1 ayat 7 dan ayat 8 Judul tema firman Tuhan pada pagi siang hari ini Yaitu The Excellent Spirit Excellent Spirit Sebab ayat 7 2 Timotius 1 ayat 7 Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan Garis bawahi Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan Satu Roh yang membangkitkan kekuatan Power Kemudian kasih Dan ketertiban Ada 3 Jadi Ayat yang ke delapan Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita Dan janganlah malu Karena aku seorang hukuman karena dia Melainkan ikutlah Menderita bagi injilnya Oleh kekuatan Tuhan Jadi The Excellent Spirit ini Terbagi 3 Tapi intinya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Jemaatnya kasih Tuhan Menyadari terlebih dahulu Bahwa Catat baik-baik Roh ketakutan Atau kekuatiran Itu bukan berasal dari Tuhan Jadi kalau kita ada rasa takut Ada rasa kuatir Dalam hidup kita Tengking aja Ya Atau kalau udah ditengking Masih ada Perasaan itu Berarti dari dalam diri kita Ya Iblis memang Seperti singa yang berjalan Mengelengi mengaum-aum Dia memberikan intimidasi Itu bisa ditengking Tapi kalau saudara Dan saya memiliki rasa takut Dari dalam Berarti ada Something wrong Ada yang sesuatu Yang salah Kita pereksa Minta diampuni Sama Tuhan Kalau ada kesalahan Mungkin ada ganjelan Dalam hati kita Kepada siapapun Ya Baik itu juga Kepada Tuhan Maupun kepada sesama Saudara Minta ampun Diberesin oleh Dara Tuhan Yesus Dibasu dengan Dara Tuhan Yesus Maka setelah itu Kita minta The excellent spirit Ini Excellent spirit Yaitu roh kudus Sebetulnya Tapi Disini ada Tiga kriterianya Roh yang membangkitkan Kekuatan Atau Power Bicara power Bicara tentang kuasa Kemudian Yang kedua Roh Yang memberikan Kasih Kasih Agape Tentunya Bukan kasih Yang Eros Kasih Daging Kasih Yang Walaupun Kasih Yang selalu Sacrifice Yang berkorban Tanpa terkecuali Lalu yang ketiga Dan Ketertipan 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 itu Disiplin Ada Tatanan Ada aturan Untuk apa Semua ini Supaya kita Enggak malu Bersaksi tentang Tuhan Dan jangan malu Karena aku Paulus katakan Seorang hukuman karena dia Melainkan ikutlah Melainkan ikutlah Menderita bagi Injilnya Oleh kekuatan Jadi dalam pemberitaan Injil The excellent spirit ini Atau yang Tuhan berikan yaitu Roh kudusnya Dengan tiga definisi The excellent spirit ini Yaitu Kekuatan Power Kemudian Kasih Power Itu bicara Kuasa Ya Kisah Rasul 1 Kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku Di Yerusalem Judea Samaria Sampai ke ujung bumi Ya Jadi kuasa itu Roh kudus Berikan pada kita Power itu Otoritas itu Tuhan berikan pada kita Kekuatan kuasanya itu Diberikan pada kita Untuk apa Menyertai kita dalam Memberitakan amanat agung Ya Nah Orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh kudus Cirinya apa sih Coba renungkan Kalau dibilang Saya penuh kuasa Saya sudah diberikan The excellent spirit Nanti kita akan lihat ya Ada satu contoh Hambat Tuhan yang luar biasa The excellent spiritnya Orang itu penuh dengan apa Satu Pertobatan Kedua Penuh dengan buah roh Dan yang ketiga Penuh dengan hikmat Pewahyuan Revelation Ini ciri-ciri orang yang dipenuhi dengan Kuasa Roh kudus ini Dia satu Penuh dengan pertobatan Gampang ya Mudah untuk bertobat Kalau ada salah Dia minta ampun Minta ampun Mudah untuk self-correction Itu ciri Karena kalau kita bilang Kita penuh the excellent spirit Punya kuasa Tapi kita selalu sombong Enggak Itu bukan dari Tuhan Tuhan tidak pernah memberikan roh ke sombong Kuasa itu identik Kuasa untuk mengampuni Kuasa untuk bertobat Ya Kalau mengampuni tadi Yang kedua Love Kasih agape Kuasa untuk mengampuni Kuasa untuk mengasihi Tuhan Dan kuasa untuk mengasihi sesama Dengan tulus Dengan murni Ya Lalu yang ketiga Disiplin Ada tata tertibnya Ada aturannya Ada rule Ada aturan-aturan Ada norma-norma Ada tatanan Yang harus kita ikutin Nah ini berarti Tiga ini Yang disebut The excellent spirit Ya Ciri daripada the excellent spirit Roh yang luar biasa itu Ya Muncul dari tiga hal itu Nah kita akan lihat contoh dari Daniel Kita buka dalam Kitab Daniel Maaf Kita buka Kitab Daniel Daniel 1 Ayat 12 Nanti kemudian baru nanti Daniel 12 Sebetulnya ini bisa dibaca dari ayat 1 Tapi kita menyingkat waktu Saudara baca dari ayat 12 Dan ini 1 ayat 12 Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari Dan biarlah kami diberikan sayur Untuk dimakan dan air untuk diminum Ayat 13 Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda Yang makan dari santapan raja Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu Ayat 14 Didengarkannya lah permintaan mereka itu Lalu diadakanlah percobaan Dengan mereka selama 10 hari Setelah lewat 10 hari Ternyata perawakan mereka lebih baik Dan mereka kelihatan lebih gemuk Daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja Santapan raja itu segala yang Enak-enak Ya Tapi Daniel Sadrak Mesak dan Abednego Mereka memilih Untuk tidak makan yang Enak Sayur Yang benar-benar Dari benda-benda yang hidup Dari makhluk yang hidup Dijauhkan Kemudian penjenang itu Selalu mengambil makanan mereka Dan anggur yang harus mereka minum Lalu memberikan sayur kepada mereka Tuh sayur kan Ayat 16 Ayat 17 Kepada keempat orang muda itu Tuhan memberikan pengetahuan Dan kepandaian Tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat Ya disini The excellent spirit ya Ya Tuhan memberikan kepandaian Sedang Daniel juga mempunyai pengertian Tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi Ini revelation pewahyuan Menafsirkan daripada Mimpi-mimpi Revelation pewahyuan Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja Bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap Maka dibawalah Mereka oleh pemimpin pegawai istana itu Kehadapan Nebukanesar Raja bercakap-cakap dengan mereka Dan diantara mereka diri sekalian Itu didapati Yang setara dengan Daniel Hanaya Misail dan Azaria Maka bekerjalah mereka itu Pada raja Perhatikan ayat 20 Dalam tiap-tiap hal Yang memerlukan kebijaksanaan Dan pengertian Jadi ada kebijaksanaan Dan pengertian Yang ditanyakan raja kepada mereka Didapatinya Bahwa mereka Sepuluh kali lebih cerdas Daripada semua orang berilmu Dan semua ahli jampi Di seluruh kerajaannya Daniel ada disana Sampai tahun pertama Pemerintahan Khoresh Haleluya puji Tuhan Sepuluh kali lebih cerdas Perfect Luar biasa Begini saudara Orang yang Benul Dipenuhi dengan The excellent spirit Atau penuh dengan roh kudus Itu penuh dengan Hikmat pewahyuan Penuh dengan Otoritas kuasa Power Dari Tuhan Ya tadi cirinya Dia mudah untuk bertobat Ya Dia bisa menafsirkan Mimpi-mimpi Ya Dia penuh hikmat Dari roh kudus Nah Lihat Makanannya pun beda Disini Ya Dia gak Sembarangan untuk Menyantap makanan Jadi Penguasaan dirinya Tinggi Ya Buah roh yang kesembilan Kan penguasaan diri Terutama dalam hal makan Nah saudara Kalau mau mendapatkan Pencurahan roh kudus yang ketiga Dikatakan Yang terakhirlah Lebih tepatnya Yang terakhir Ya Pentakos Yang terakhir Yang terakhir Berarti Sebelum kedatangan Tuhan Yesus Yang terakhir Maka kita juga harus menyiapkan diri kita Ya Tuhan kasih The excellent spirit Roh kudusnya Kuasa itu Ya Kasihnya Tapi juga ada ketertipan Nah ini soal makanan dulu nih Terutama Kenapa sih Oh iya Karena itu penguasaan diri Bentuknya ada di Justru dalam penguasaan dalam hal makan Kalau makan aja kita Ya Puasa aja gak pernah Ya Terus Maaf aja dimakan Semua memang Halal Tapi jangan karena makanan Kamu membuat Seseorang tersandung Kita harus ngerti nih Makin lama makin dalam nih Kenapa sih Makanan itu bicara nanti Akhirnya untuk daging Untuk tubuh ini Ya Kalau terlalu banyak makan Daging-daging-daging Akhirnya kayak yang kemarin Yang 2 Seminggu yang lalu Ya Tuhan taruh ingat Greediness itu Greedy Kerakusan Di musnain semua Ya bangsa Israel Mana daging Kasih burung puyuh Wah makan Sekanya kenyangnya All you can eat Saya selalu diingetin itu Hati-hati Saudara makan secukupnya Bukan makan sekenyangnya Beda ya Makanan Berikan pada kami Makanan yang secukupnya Bukan sekenyangnya Saudara taruh itu pisau di leher Saudara Kalau lagi makan Supaya tahu Batasannya Kalau enggak Out of control Kalau orang udah gak bisa Menguasai dalam hal makan saja Pasti nafsunya besar Dalam hal apapun bisa Jadi maaf Kerakusan itu tadi Greedinessnya itu Sama dengan menyembah berhala Bagaimana dia dipenuhi dengan roh kudus Orang dagingnya terus lebih berkuasa kok Ya Ada bagian kita Ada bagian Tuhan Orang ini dipenuhi dengan roh kudus Tapi dia sendiri tidak mau Hidupnya tertib Dia punya power Dia punya kasih Tapi tertibnya enggak ada Tadi roh ketertiban ini Di sini kita belajar dari Daniel Sadrak, Mesak, dan Abednego Mereka beda Mereka punya perawakan lebih bagus Orang kalau kebanyakan makan daging juga enggak bagus Jadi kita harus tahu Seperti Tuhan Yesus makannya apa sih? Sayur-sayuran Buah-buahan Apa lagi? Ya boleh ikan Ya Jadi itu Mutlak Dan dia nanti akan punya The excellent spirit Karun dia bisa membeda-bedakan roh pun dia Tajam dia disitu Nah saudara Saya ambil satu lagi Dari Daniel 12 nya Tadi Daniel 1 ayat 12 Kemudian sekarang Daniel 12 ayat 1 Judulnya akhir jaman Daniel 12 ayat 1 Pada waktu itu Juga akan muncul Mikael Pemimpin besar itu Yang akan mendampingi Anak-anak bangsamu Dan Akan ada suatu Waktu kesesakan yang besar Seperti yang belum pernah terjadi Sejak ada bangsa-bangsa Sampai pada waktu itu Tetapi pada waktu itu Bangsamu akan terluput Perhatikan Yakni barang siapa yang didapati Namanya tertulis dalam Kitab itu Kitab itu Kitab apa? Klik aja saudara Ya nanti disitu Sebab pada masa itu Akan terjadi siksaan yang dasyat Seperti yang belum pernah terjadi Ya di Wahyu Di Markus itu jelas Matius 24 ayat 21 Kemudian Wahyu 7 ayat 14 Ya Kemudian Matius 24 ayat 21 Sebab pada masa itu Ya di sini Matius Kita klik dulu Sebab pada masa itu Akan terjadi siksaan yang dasyat Sebelum Seperti yang belum pernah terjadi Di awal dunia Sampai sekarang Dan tidak akan terjadi Ya dan sekiranya Waktu itu tidak dipersingkat Maka dari segala yang hidup Tidak akan ada Yang selamat Akan tetapi Oleh karena orang-orang pilihan Waktu itu akan dipersingkat Jadi Orang-orang yang namanya Tercatat dalam Kitab Kehidupan Ya Kitab kehidupan Jadi Kita Nama kita sudah Tercatat dalam Kitab kehidupan Kita disingkirkan Kita diangkat Rapture Mengalami pengangkatan Daniel sudah tahu loh Kalau orang punya yang namanya The excellent spirit Dia bisa menafsiran mimpi Dia bisa lihat Berapa ribu tahun ke depan pun Dia sudah bisa tahu Ya Karena apa? Dipenuhi tadi Dengan kuasa Dengan Roh kudus The excellent spirit Tapi hidupnya tadi Kembali lagi Dia punya kasih juga Tapi dia juga tertib Soalnya Itu yang perlu digarisbawahi Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah Berarti orang yang sudah mati Akan bangun Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal Nah Sudah dah Dipisahkan Ya Dan orang-orang bijaksana Perhatikan di sini Orang-orang bijaksana Lima darah bijaksana Akan bercahaya Seperti cahaya cakrawalah Dan Yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran Seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya Jadi Kalau sodara menuntun orang kepada kebenaran Berarti sodara memberitakan Injil Sodara memuridkan Disiple Disiplin itu dari kata disciple Jadi murid Ya Murid itu tertip loh Murid itu gak sembarangan Murid itu Rajin Nah ini roh ketertipan juga bicara tentang kerajinan juga Ya Bukan orang-orang yang malas Orang yang tertip Jadi kalau orang malas itu Kedagingan Ya Bukan orang yang penuh roh kudus Orang yang penuh roh kudus itu pasti rajin Nanti ya itu ada ayatnya Tetapi engkau Daniel semunyikan segala firman itu Ayat 4 Dan meteraikan kitab itu sampai pada akhir jaman Banyak orang akan menyelidikinya Dan pengetahuan akan bertambah Nah sekarang nih dibukakan semua Pengetahuan bertambah Kemudian aku Daniel melihat Ayat 5 Maka tampaklah berdiri dua orang lain Seorang di tepi sungai sebelah sini Dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana Ayat 6 Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan Yang ada di sebelah Atas air sungai itu Bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Ayat 7 Lalu ku dengar orang yang berpakaian kain lenan Yang ada di sebelah Atas air sungai itu bersumpah Demi dia yang hidup kekal Sambil mengangkat tangan kanan Dan tangan kirinya ke langit Satu masa Dua masa Dan setengah masa Berarti tiga setengah masa Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu Maka segala hal itu Hal ini akan digenapi Ayat 8 Ada pun aku memang ku dengar hal itu Tetapi tidak memahaminya Lalu ku tanya Tuhanku Apakah akhir segala hal ini? Ayat 9 Tetapi ia menjawab Pergilah Daniel Sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai akhir jaman Sekarang akhir jaman makanya sudah dibuka Banyak orang perhatikan ayat 10 Akan disucikan Banyak yang terpanggil itu disucikan Dan dimurnikan Banyak yang terpanggil sedikit yang terpilih Dimurnikan itu terpilih Semua dipanggil Untuk menerima Yesus Kristus Tapi dimurnikan itu gak gampang Murni gak hatinya Tulus gak hatinya Kepada Tuhan Kalau ngamur nih gak tulus gak seperti emas Kebakar dia Kemudian dikatakan apa? Dan diuji Banyak yang terpanggil sedikit yang terpilih Lebih sedikit lagi yang setia Ujian dalam hal kesetiaan Ini penting sekali Ya Karena Akhir jaman ini seorang bisa lihat nanti Orang yang setia Dia akan terus Tapi kalau enggak Wah sudah Mulai mundur 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 Maka Tuhan tidak berkenan Tapi saya berdoa Tidak ada satu pun kita yang mundur Sebagai anak-anak Tuhan Yesus Yang setuju katakan Amin Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya Ya dikatakan gitu Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik Ayat 10 Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya Kalau 5 darah bijaksana tadi Yang penuh dengan the excellent spirit Dia pasti memahaminya Karena hidupnya juga tertib Karena hidupnya penuh dengan kuasa roh kudus Karena hidupnya penuh dengan kasih Sejak dihentikan korban Ayat 11 Sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian Yang meminasakan itu Ada 1290 hari Berbagialah orang yang tetap menanti-nanti Dan mencapai 1335 hari Saudara tinggal Bagi aja 30 hari Dapat berapa itu Tiga setengah Tiga setengah Tiga setengah Tetapi Ayat 13 Tiga setengah Tiga setengah Tiba akhir jaman Dan engkau akan beristirahat Dan akan mendapat Akan bangkit Untuk mendapat Bagianmu pada Kesudahan jaman Ya Jadi Daniel akan bangkit juga Rapture Tapi dia kan Karena udah rip Ya Dia dulu dikasih prioritas Waktu sang kekala dibunyikan Dia naik Bersama-sama orang yang sudah meninggal Orang-orang kudusnya Kemudian baru kita Dalam sekejap mata Mengalami rapture Yang setuju yang mau katakan amin Saudara ini penting sekali Ya Jadi Hati-hati Ya Jadi Daniel ini Hidupnya disiplin Penuh hikmat Disiple Itu dari kata disiplin Jadi murid Belajar Untuk tertip hidup kita Orang yang menurut kudus Pasti hidupnya tertip Orang yang menurut kudus Pasti rajin Ya Saya bacakan Bicara tentang Kuasa dari kejadian satu Ayat 26 Berfirmanlah Tuhan Baiklah kita menjadikan manusia Menurut gambar dan rupa kita Baiklah kita menjadikan manusia Menurut gambar dan rupa kita Baru setelah itu Supaya Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan atas tenak Dan atas seluruh bumi Dan atas segala binatang Melata yang merayap di bumi Jadi Ini yang Tuhan inginkan Baiklah kita menjadikan manusia Menurut gambar dan rupa kita Kita harus segambar dan serupa Dengan Tuhan dulu Dengan Kristus Ya Baru Supaya Mereka berkuasa Atas ikan-ikan Kalau saudara dan saya Belum segambar Belum punya the excellent spirit ini Maka waktu saudara Ya Artinya Kesempatan Mengambil sebanyak-banyaknya Ya Menggaruk sebanyak-banyaknya Untuk kepentingan kita Tadi Kembali lagi Jadi greedy Orang-orang ini Enggak akan penuh dengan roh kudus Excellent spirit Enggak Karena penuh dengan Kedagingan Nah Kita minta Persiapkan diri kita Nah Disini Ini harus Jadi gambar dan rupa Kristus Bicara tentang Karakter Belajarlah kepadaku Aku ini lemah Lembut dan rendah Hati Lemah-lembut itu Orang yang punya Compassion of God Rendah hati itu Orang yang mau dibentuk Kita ini Belum sempurna Banyak kekurangan Kekurangan Bertobat 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 Lebih baik Lebih baik Akhirnya menjadi sempurna Seperti Kristus Sudah Perhatikan Ada dua Poin lagi disini Kalau bicara tentang kuasa Bicara tentang otoritas tadi Kita berkuasa atas seluruh bumi ini Atas ikan-ikan Atas semua binatang Atas Semua yang Tuhan berikan kepada kita Nah Kita lihat dalam Amsal 8 Ayat 16 Karena Aku Amsal katakan Karena Aku para pembesar berkuasa Juga para bangsawan Dan semua hakim di bumi Ini bicara tentang Hikmat Kuasa juga bicara tentang Hikmat Yang dari Tuhan Pembesar Berkuasa Bangsawan Dan para hakim Memiliki otoritas itu Karena penuh dengan Hikmat Yang dari Tuhan Maka harus penuh Hikmat dari Roh Kudus Itu yang namanya The Excellent Spirit Ya kalau orang Gak penuh dengan Hikmat yang dari Tuhan Dia terus jadi hakim Nah ini hakim yang Greedy lagi nanti Hakim yang culas Yang curang Penanggap-penanggap hukumnya Jadi rakus Jadi serakah Karena gak penuh The Excellent Spirit ini Power itu bicara juga dengan Hikmat Kemudian Amsal 12 Ayat 24 Ini yang terakhir Amsal 12 Ayat 24 Ya kita baca Sama-sama Tangan orang rajin Memegang kekuasaan Tetapi kemalasan Mengakibatkan Kerja paksa Ya saya ulangi Tangan orang rajin Memegang apa Kekuasaan Jadi kalau orang rajin Berkuasa gak? Berkuasa Ya kalau orang malas Berkuasa gak? Enggak Dia dikuasai Tetapi kemalasan Mengakibatkan Kerja Paksa Jadi dipaksa Untuk kerja aja dipaksa Ya jadi Kalau bilang Kita punya otoritas Kita punya power Kita punya kuasa Kita harus rajin Outputnya tuh rajin Outputnya Itu rajin Keluarnya tuh mana Bentuk kerajinan kita? Rajin dalam hal Apa aja? Rajin dalam Menolong orang Rajin dalam Beribadah Rajin dalam Apa lagi? Mengajar Ya memberi ajaran Rajin dalam Memberitakan Firman Ya semua harus rajin Rajin dalam Bekerja Rajin dalam Rajin 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 itu Artinya apa sih? Rajin itu apa? Coba Definisikan tentang rajin Ini orang rajin Rajin tuh bicara tentang Murid Murid itu Sekolah Dari Senen Kelasa Rebu Kemis Jumat Oke Apakah dia bisa disebut rajin Kalau masuknya Senen Nanti Rebu Kemudian Jumat Seminggu tiga kali Padahal Senen Selasa Rebu Kemis Jumat Dua kali dia gak masuk Nanti begitu lagi Minggu depan Senen Selasa Kemudian Jumat Rebu Kemis dia gak masuk Apakah itu bisa disebut rajin? Tidak Rajin itu orang yang memiliki ketekunan Konsisten Komitmen Dan konsisten Komit Lakukan Terus Menerus Terus Dengan semangat Tentunya Ada orang sekolah Yaudah Namanya juga udah wajib Datang juga asal-asalan Terlambat Ibadah pun begitu Berdoa pun begitu Tapi kalau giliran Berkat Nomor satu Dua Kejar Berkat Nomor satu Gak bisa saudara Itu orang gak punya The excellent spirit Orang seperti ini Malas gak akan menjadi pemimpin Kalau mau ada pemimpin yang malas begini Bisa jadi pemimpin Ya gak bisa Gak bisa diteladani Yang ada di pecut Kerja paksa Karena di dalam Saya tutup Era pandemi Covid ini Ya Kita harus sungguh-sungguh Harus Benar-benar Sungguh-sungguh Lebih rajin lagi Bukan Karena Banyak di rumah PPKM Sekarang PPKM kan udah Bekurang-bekurang-bekurang Ya Seharusnya Kita tetap rajin Gak perlu dibatasi oleh Situasi dan kondisi Kalau orang yang rajin Di rumah juga bisa rapi-rapi Ada yang dikerjakan Tanya sama Tuhan Tuhan saya harus bekerjakan apa Kan tadi banyak rajin Dalam hal doa Dalam hal membaca firman Dalam hal apa lagi Membantu orang Rajin membantu orang Rajin dalam hal apa Bekerja Ya semua harus dikerjakan dengan rajin Kalau malas ya sudah Berarti dia Tanda kutip Gak punya yang namanya The excellent spirit Yaudah lah Kita bersantai aja Enggak saudara Ada batasnya Sela itu Berdiam diri Itu ada batasnya Kita duduk diam Di bawah kaki Tuhan Itu juga perlu kerajinan Ya Gak malas doa juga Kita juga perlu Bekerja Itu perlu kerajinan Kita perlu Memberitakan Injil Perlu kerajinan juga Jangan dibatasin Wah Karena ini Wah saya gak nginjil lu Saya gak memberitakan Injil Justru cari sama Tuhan Bagaimana caranya Menyebarkan pemberitaan firman Tuhan ini Ya Seperti Sadrak Daniel Sadrak Mesak Abednego Orang-orang yang dipakai Sama Tuhan Karena Tuhan juga memberikan The excellent spiritnya Ya Excellent spirit tadi Menyangkut tiga hal Saya ulangi lagi ya Supaya lebih Ingat kita Satu Kuasa Ini bicara tentang power Otoritas Kemudian yang kedua Kasih Tapi yang ketiga ketertiban Dan mereka Berempat Ini orang-orang yang Tertib Hidupnya Karena bisa lihat juga Bagaimana Daniel Setiap hari Dia memuji menyembah Tuhannya Ya Tertib Hidupnya Makannya pun juga tertib Ya Disiplin Ya Tidak sembarangan makan Dan waktu mereka diperintahkan Untuk nyembah patung Nebukanesar pun Mereka berani Kasih yang sempurna itu Memiliki keberanian Sepertinya menentang Raja Ya Raja memang harus dihormati Tapi diatas Raja Ada yang lebih Utama dihormati Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus Kalau suruh nyembah Patungnya Ya pasti dilawan lah Kita tunduk nih sama pemerintah Yes Harus Dalam segala sesuatu Benar Tapi ada titik-titik tertentu Nanti masuk Zaman aniaya Masuk pra Ya Pra aniaya Kita nanti udah rapture tentunya Kita harapkan Kita belum Masuk kepada tribulation Nah mungkin Masuk ke pre-tribulation Bisa jadi Kalau kita lihat dari Pengupasan dari Kitab Daniel tadi Nah sudah mari Kita sama-sama Persiapkan diri kita Untuk Bagian kita Nah ini The excellent spirit dari Tuhan Tapi Ketertipan ini kan Bagian kita juga Kita mau melakukan nggak Kita Tuhan udah kasih kita Kuasa itu Kita mau pakai nggak dengan benar Tuhan udah kasih kita Kasih agape Kita mau melakukan nggak kasih itu Tuhan udah kasih semuanya Ketertipan itu juga Ya Tidak ada Kemalasan Tapi kalau kita tetap aja Melawan Ya salah kita Jadi jangan Jangan salahkan Tuhan Nah ada bagian Tuhan Ada bagian kita Kita harus lakukan Apa yang menjadi bagian kita Selebihnya bagian Tuhan Pasti Tuhan penuhi Yang setuju katakan Amin Nah Bapak Ibu Mari Sebentar saya juga Mau mengajak Tahun ini kita Buat juga Natal bersama Tanggal 25 Desember Saya mau mengajak kita Sama-sama Merayakan Dan Seperti tahun lalu Kita buat MGM Maranata Gospel Music Festival Tahun ini lebih banyak lagi Yang ikut Kita sama-sama Muji menyembah Tuhan Namun Mari kita juga Sama-sama Untuk tahun ini Membawa persembahan Ya Seberapapun Saudara yang diberkati Yang ada berkat Mari kita sama-sama Ya dan ini Natal bersama-sama juga Ya dengan lintas denominasi Yang tergerak Mari kita memberi Ya nanti juga Ada banyak hal Yang harus kita kerjakan di Natal ini Ya bukan hanya dengan MGM ya tentu Ada banyak hal-hal lain lagi Ya untuk Membuat Misalnya untuk Ke Sumbangan-sumbangan Kita lakukan juga Rajin dalam membantu orang Harus dilakukan juga Rajin memuji menyembah Tuhan Ya lakukan Ya Ada bagian-bagian kita yang harus kita lakukan secara maksimal Yang setuju yang mengerti katakan Amin Saya mengundang Saudara nanti Nanti Apapun yang kita bisa lakukan dalam sisa waktu yang Masih ada berapa minggu ini Kita lakukan dengan segenap hati kita Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus Biarlah kita Menudukan kepala kita Kita Minta roh kudus menjamah kita Bapak kami bersyukur Untuk siang hari ini Tuhan Terima kasih Untuk tuntunan kebenaran firman mu Biarlah Tuhan Terus Mengingatkan kami Melalui kebenaran firman mu Kami boleh terus Tuhan Menyiapkan diri kami Dari pencuran roh kudus yang terakhir ini The excellent spirit itu Menjadi bagian dalam hidup kami Kalau roh kudus ada Tuhan curahkan dalam hidup kami Kami memiliki otoritas Kami memiliki power Kuasa Untuk memberitakan Injil Menjadi saksimu Di Yerusalem Yudya Samaria Sampai ke ujung bumi Kami lakukan itu Dengan kasih mu Tuhan Dengan ketertiban Dengan kerajinan Yang Tuhan berikan pada kami Kami boleh mempergunakan waktu Yang tersisa ini Secara maksimal Tuhan Yesus Untuk membuahkan hasil Yang matang bagi kerajaan Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Sebentar kami akan masuk Dalam sekramen penjamuan kudus Kalau ada kekurangan kesalahan Kami minta ampun Tuhan Mari kita rendahkan hati kita Kita self correction Roh kudus Ingatkan kami Ampuni kami dari perkataan Dari pikiran Perbuatan kami Yang tidak Sepatutnya Tuhan Basu kami dengan darah Mu Tuhan Yesus Kami merendahkan diri kami Tegur kami Kalau kami salah Tuhan Yesus Kami mau jadi Anak-anakmu yang kau kasih Bukan anak-anak gampangan Tapi anak-anak yang mau Menerima teguran Anak-anak yang kau kasih Mari Jemaat yang kasih Tuhan Biarlah Kita pereksa semua hati kita Kalau ada kesalahan Kita minta ampun Kami percaya Kuasa daramu Membasu kami semua Pelayakan kami untuk menerima Tubuh dan daramu sendiri Tuhan Yesus Sebentar kami akan masuk Saat kami makan Dan minum dengan cara Yang benar Maka berkat Tuhan Tercura bagi kami Yang sakit Sakit apapun Tuhan sudah menyembuhkan Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Yang terikat Tuhan lepaskan Dalam nama Tuhan Yesus Terikat oleh apapun Tuhan Kami hanya mau terikat Dengan roh kudus Tuhan Dan kami boleh mengalami Kemenangan itu Kami boleh diberikan The excellent spirit itu Roh kudus ambil alis semua Terima kasih Tuhan Kami siap untuk menerima tubuh dan daramu Kau layakan semua anak-anakmu Semua kami Yang terlibat Terlebih untuk hambamu Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Jemaat yang kasih Tuhan Mempelai Kristus Sahabat mempelai Tuhan Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu Telah aku terima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus Pada malam waktu ia diserahkan Mengambil roti Mari kita angkat roti Di tangan kanan kita tinggi-tinggi Oh Haleluya Tuhan Yesus Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkannya Dan berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku Jemaat yang kasih Tuhan Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan Adalah persekutuan dengan tubuh Kristus Amin Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan Mari kita angkat cawan Di tangan kanan kita tinggi-tinggi lalu Tuhan Yesus berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku perbuatlah ini setiap kali kamu minum yang menjadi peringatan akan aku jimat yang kasih Tuhan mempelai Kristus sahabat mempelai Tuhan bukan kecawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus amin mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus kita naikkan syukur kita oh ramaiya 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 terima kasih Yesusku terima kasih Yesusku puji syukur hanya bagi Tuhanku terima kasih Yesusku terima kasih Yesusku puji syukur hanya bagi Tuhanku terima kasih Yesusku terima kasih Yesusku puji syukur hanya bagi Tuhanku terima kasih Yesusku terima kasih Yesusku puji syukur hanya bagi Tuhanku puji syukur puji syukur puji syukur puji syukur hanya bagi Yesusku puji syukur hanya bagi Tuhanku 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 Engkau Bapak kami yang kekal, Alleluia Kami mengasihi-Mu Tuhan Kami mencintai Engkau Lebih dari segala yang ada Terima kasih Tuhan Terima kasih untuk firman-Mu Terima kasih roh kudus Untuk urapan-Mu Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Untuk kasih karuniamu Dalam hidup gereja-Mu Tuhan Alleluia Alleluia Amin Terima kasih Aba Bapak tak habis-habisnya kami bersyukur Tuhan Dari hati kami yang terdalam Tuhan Yesus Kau terus mengurapi setiap anak-anakmu Kau mengurapi setiap kami lebih dan lebih lama Karena kau mengasihi semua jemaatmu Kau mengasihi semua anak-anakmu Semua gereja-Mu Tuhan Lepas dari kekurangan kami Kami mau belajar Tuhan Untuk selalu bertobat Merendahkan diri kami Di bawah tanganmu yang kuat Tuhan Roh keperkasaan itu The excellent spirit itu Roh yang luar biasa itu Roh kudusmu Ada dalam setiap kehidupan kami Memenuhi setiap anak-anakmu Di hari-hari terakhir ini Kau memberikan otoritas kepada kami Untuk menjadi saksi-saksimu Lewat kuasa yang Tuhan berikan Untuk memberitakan injilmu Tuhan Untuk menjadikan semua bangsa muridmu Dan berikan kasih agape itu Teraplikasi dalam kehidupan gereja-Mu Bagi kota kami Bagi bangsa kami Bagi bangsa-bangsa sampai ke Yerusalem Dengan tatanan Dengan ketertiban Dengan aturan dari Sorgawi Dari roh kudusmu Yang terus menuntun kami Langkah demi langkah Kami bersyukur Kami kagum Kami bangga akan kau Ya Aba Bapak Kau mengasih Kau mencintai Kau mengurapi kami Peluk kami semua anak-anakmu Di hari-hari terakhir ini Tuhan kami mau lebih lagi Melekat dengan engkau Kami mau lebih lagi Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Kau mengampuni Kau melayakan kami semua Dengan kuasa darah Terima kasih untuk tubuh Dan darah Terima kasih untuk hidup yang kekal Terima kasih untuk pengampunan dosa Terima kasih Tuhan Untuk otoritas yang kuberikan The excellent spirit itu Tercura bagi kami semua Untuk menyelesaikan amanat agung Di akhir zaman ini Untuk kesatuan tubuh Kristus Transformasi terjadi Pemulihan segala sesuatu Sampai Maranata Tuhan datang Penuai jiwa beribu-ibu laksa Terjadi dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Sebentar kami akan berpisah Kami rindu menerima berkat Daripada kau Mari kita Angkat Kedua tangan kita Kita bangkit berdiri kita Siapa nanti kita Jemaatnya kasih Tuhan Biar kita boleh kembali Kepada keluarga kita masing-masing Kepada aktivitas kita Sepanjang minggu ke depan Dan menerima berkat Daripada Bapak di Soda Yaitu kebenaran damai sejata dan sukacitanya Kasih dan kuasa yang sempurna Daripada Tuhan Yesus Kristus Penyataan bimbingan pertolongan penghiburan Urapan yang baru Bahkan berkat yang baru Terus tercura berlimpah Limpah-limpah bagi kita sekalian Mulai pagi siang hari ini Sampai Maranata Tuhan Yesus datang kedua kali Menjemput kita di orang-orang yang bermain Dan bahkan sampai selama-lamanya Kita yang percaya diberkati Bersama-sama katakan Amin Amin Terima kasih Tuhan Yesus berkat Berlimpah-limpah Haleluya Amin Amin